Intro Selamat datang di kawasan Besir Pantai Lengkong Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Jelacap Utara, Kabupaten Jelacap Kembali kita mereview keadaan kondisi Pantai Lengkong Yang sebelumnya sudah dikupas di channelnya Kalingga Jelacap Kali ini kita melihat ada perbaikan pendaratan yang dilakukan oleh para kelompok nelayan lengkong Yang didukung oleh sepenuhnya oleh KUD Minosaroyo Jelacap Rusaknya kawasan bibir pantai menyeibatkan ratusan peraun nelayan meninggalkan kawasan pantai Yang menjadikan kawasan ini sepi tak terpenghuni Para nelayan meninggalkan kawasan pantai ini Mencari lokasi yang lebih aman untuk proses pendaratan perahu-perahu Sehingga hal ini menjadikan kawasan pantai ini sepi Tanpa ada kegiatan aktivitas nelayan setiap hari Baik pagi, siang maupun sore Dari pengurus kelompok nelayan lengkong yang bernama Mame Kalingga Jelacap berusaha mengupas menanyakan latar belakang pembuatan Lokasi pendaratan perahu ini Beliau menyampaikan adanya desakan atau masukan dari para nelayan-nelayan Yang berada di kawasan lengkong Yang saat ini berpindah Ikuti lokasi tempat pendaratan lain Menyampaikan usulan pembuatan pendaratan darurat Yang mana agar mereka bisa kembali ke lokasi di TPI Lengkong Melalui dari Mame ini Diteruskan ke ketua kelompok nelayan lengkong Bapak Goman dan dari Pak Goman Diteruskan untuk meminta kebijaksanaan Dari pihak KUD Minosaroyo Selaku yang membawahi kelompok nelayan lengkong Untuk bisa dibantu dalam rangka Koses pembuatan tempat pendaratan Yang ada di kawasan lengkong Tanpa upaya perbaikan Mustahil para nelayan-nelayan ini Akan kembali Untuk bisa mendapatkan perahu-perahu mereka Di kawasan pesisir pantai lengkong Padahal perlu diketahui Bahwa kawasan pantai ini Adalah pantai yang mencetak mereka Dari mulai kecil Pemaja, piwasa, bahkan tua Belajar mengarungi lautan Untuk mencari ikan Dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga Rusaknya kawasan pantai ini Mengakibatkan Rusaknya kawasan pendaratan perahu Sehingga tidak memungkinkan Perahu-perahu itu bisa ditambatkan secara aman Sehingga kalau dibaksakan hal itu Di saat terjadi ombak besar Perahu ini akan terbawa ombak Sehingga perahu akan Terbawa sampai ke tengah Permohonan perbaikan Kawasan pesisir pantai ini Akhirnya diajukan oleh Ketua Kelompok Nelayan Lengkong Yang diteruskan langsung menuju Ke KUD Minosaroyo Tindak lanjut dari KUD Minosaroyo Mengupayakan Pembawatan pendaratan darurat Yang bisa menampung Kurang lebih 40-50 perahu Agar pernelayan kembali Bersa beraktivitas Di kawasan pesisir pantai Lengkong Dengan adanya pendaratan ini Nantinya akan kembali Menghidupkan perekonomian Yang ada di kawasan TPI Tempat pelelangan ikan Yang berada di Lengkong Melalui selamat Salah satu pengurus Dari Kelompok Nelayan Lengkong Berharap Ada upaya perbaikan Yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jelacap Baik dinas perikanan Ataupun dari dinas terkait Bisa membantu Di dalam proses percepatan Pembuatan kawasan pendaratan Perahu nelayan Hal ini mendesak Dan tidak bisa dikerjakan Oleh mandiri Karena begitu besarnya Anggaran Untuk proses pembuatan Lokasi tersebut Para nelayan berharap Dengan dibuatkannya Lokasi pendaratan ini Ada upaya Dari pemerintah pusat Untuk bisa membuat Suatu pemecah gelombang Sehingga di saat gelombang besar Tidak langsung mengikis Kawasan bibir pantai Terima kasih yang sudah menonton Channel Kaling Gajil Acap Dukung terus channel ini Biar terus berkembang Dengan cara like, komen, subscribe, juga share Biar kalian selalu mendapatkan informasi Notifikasi video kita Yang terbaru Terima kasih Terima kasih Terima kasih